Halo assalamualaikum terima kasih kalian sudah klik lagi channel ini ya hari ini kita akan membuat nastar lumer ini lumer tapi tidak mudah hancur dan kita membuatnya dengan cetakan yang lagi viral kita akan pakai jaring buah jaring bekas buah ya teman-teman yang sudah dicuci bersih hasilnya cantik seperti ini resep selengkapnya saya tuliskan di alaman deskripsi ya kita siapkan dulu bahan-bahannya disini saya gunakan 250 gram tepung terigu kunci biru 100 gram tepung maizena 100 gram tepung susu 100 gram gula bubuk 150 gram home on butter 100 gram bulu band dan 4 butir kuning telur untuk isiannya disini saya menggunakan selen nanas ya pakai saya beli di toko bahan kue pilih yang rasanya asam manis seger ya teman-teman dan ini sudah saya bulet-buletin setiap bulatannya beratnya 4 gram langsung saja kita membuatnya pertama-tama kita mixer butter dan margarin dan gula halus ini dimixer kurang lebih dua menit sampai mengembang lalu masukkan empat butir kuning telur dan ini dimixer sebentar lalu masukkan tepung susu atau susu bubuk tepung maizena dan tepung terigu kemudian ini diaduk dengan spatula saja pelan-pelan sampai semua bahan tercampur dengan rata teksturnya lembut dan creamy seperti ini ya teman-teman dan ini siap untuk kita cetak ambil sedikit adonan buat bulatan dan buat lubang di tengahnya masukkan selen nanas dan membulatkan sampai permukaannya halus ini sangat lembut dan mudah dibentuk ya supaya ukurannya sama sebaiknya ini kalian timbang masing-masing 8 gram lakukan sampai habis dan terakhir nanti kita cetak lagi dengan menggunakan jaring bekas buah setelah semua selesai kita buat bulatan lalu kita cetak dengan jaring buah seperti ini ambil satu bulatan dan letakkan di tengah jaring buah dan putar bagian kiri dan kanan agak ditekan sedikit hingga membentuk jaring jaring seperti ini ini sangat mudah dan praktis hasilnya juga cantik cocok sekali dipakai untuk kita yang tidak punya cetakan nastar ya teman-teman cara mencetaknya juga sangat cepat jadi ini akan cepat selesai saya menggunakan jaring buah ini terinspirasi dari channel YouTube Kak Susi Masak ya teman-teman cantik sekali idenya seperti ini Terima kasih Kak Susi Masak kita jadi punya cetakan yang hemat hanya dari bekas jaring buah hasilnya cantik dan lucu seperti ini lalu ini kita panggang saya sudah panaskan ovennya sebelum memanggang selama 15 menit saya panaskan di suhu 160 derajat dan ini kita panggang selama 20 menit saya panggang dengan oven tangkering ya teman-teman setelah 20 menit ini dikeluarkan dan didinginkan sebentar kurang lebih 15 menit setelah uap panasnya hilang dan agak dingin seperti ini lalu kita olesi dengan olesan kuning telur ini dua butir kuning telur dua sendok makan minyak goreng dan dua sendok makan susu kental manis diaduk sampai rata untuk olesannya ini kita olesi pelan-pelan saya mengolesnya sampai dua lapis ya teman-teman jadi saya olesi pertama sampai habis lalu diulang oles lagi sampai selesai lalu ini kita panggang kembali dengan suhu 160 derajat celcius kurang lebih 20 sampai 25 menit atau sampai matang sesuai dengan oven yang kalian gunakan setelah matang ini langsung dikeluarkan dan dinginkan sebentar kue nastar ini kesukaan saya banget teman-teman jadi kalau lagi anget-anget gini ya ampun wanginya apalagi kita pakai butter ya walaupun Holmen butter itu bukan murni butter dia mix butter ya butter campur margarin tapi wanginya tetap enak dan teksturnya tetap lembut setelah dingin ini kita simpan dalam toples seperti ini dari satu resep tadi kita dapat tiga toples ukuran 500 gram ya teman-teman kita coba lihat isi di dalamnya ini cantik banget kita coba cicip ya Bismillah hmm enak banget gampang kan bikinnya selamat mencoba resepnya di rumah ya sampai ketemu lagi dengan resep dari dapur mbak sopya yang lainnya Terima kasih sudah menyimak sampai akhir Assalamualaikum selamat menikmati